Pemerintah Kota Balikpapan menggelar repit tes masal di Kecamatan Balikpapan Barat. Repit tes digelar usai munculnya klaster Kampung Baru. Berikut informasinya. Repit tes masal di dua kelurahan di Balikpapan Barat menyusul klaster Kampung Baru. Sabtu pagi 13 Juni 2020 terpantau sepi. Pemerintah Kota menetapkan pelaksanaannya di dua puskesmas yakni di Kelurahan Baru Tengah dan Baru Ilir. Pelaksanaan repit tes masal salah satunya di puskesmas Baru Tengah. Repit tes masal yang digelar sejak Sabtu pagi berdasarkan data yang diperoleh hingga pukul 12 siang atau sebelum berakhirnya pelayanan. Hanya diikuti sebanyak 63 orang saja. Padahal sebanyak 3.000 rapid test kit sudah disiapkan untuk mengakomodir pemeriksaan terhadap warga. Rapid test dilakukan dengan tujuan mendeteksi dini transmisi lokal penyebaran COVID-19 Balikpapan Barat yang kini menjadi klaster baru di Kota Balikpapan. Ya, dan tujuan untuk pelaksanaan rapid test masal ini adalah kita ingin mendapatkan atau mendeteksi lebih dini. Ya, lebih awal apakah ada transmisi lokal ataukah ada memang kasus-kasus baru. Ya, karena ini akan lebih baik daripada kita menunggu pasien datang ke rumah sakit. Sudah berapa banyak bu sejauh ini yang mengikuti? 63 ya sampai segini dan silahkan selain di Baru Tengah kita juga membuka pelayanan yang sama di puskesmas baru ilir. Semoga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dengan sadar sendiri untuk memeriksakan rapid test. Ditimbang, terus daftar menggunakan KK dan KTP. Oke, syaratnya itu aja apa ya? Syaratnya itu aja. KK dan KTP. KK dan KTP. Bayu tadi sudah diambil? Ambil darahnya. Ambil darahnya ya. Tinggal nunggu hasil apa artinya? Tunggu-nunggu hasil nanti hari Senin jam 11. Hari Senin dikabar ini. Pelaksanaan rapid test masal yang digelar oleh Dinas Kesehatan Kota Balikpapan ini nantinya akan kembali dilakukan pada Senin 15 Juni 2020 di lokasi yang sama guna mencegah penyebaran COVID-19. Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Demikian Kaltim update kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel Youtube, dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmirahma pamit undur diri. Selamat menikmati. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer Ingat, mulailah dari diri sendiri